Kasih dan kesetiaan Ruth kepada Naomi Ruth 1 ayat 1-5 ayat 8-9a ayat 16-17 ayat 22 Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab Untuk menetap di sana sebagai orang asing Nama orang itu ialah Eli Melek Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion Semuanya orang-orang Efratah dari Bethlehem Yehuda Dan setelah mereka sampai ke daerah Moab diamlah mereka di sana Kemudian matilah Eli Melek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya Keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpah Yang kedua bernama Ruth dan mereka diam disitu kira-kira 10 tahun lamanya Lalu matilah juga keduanya yakni Mahlon dan Kilion sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu Pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya Tetapi kata Ruth janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau Sebab kemana engkau pergi kesitu juga lah aku pergi dan dimana engkau bermalam disitu juga lah aku bermalam Bangsamulah bangsaku dan alahmulah alahku Dimana engkau mati aku pun mati disana dan disanalah aku dikuburkan Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth perempuan Moab itu Menantunya yang turut pulang dari daerah Moab Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!